ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di gini dengan saya teman-teman ya Faisan di channel Iksan petani muda teman-teman semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam badan sehat tentunya ya dan mudah-mudahan selalu di jari pelancaran dalam jari wiski dan mudah-mudahan di jari wiski yang banyak dan berkata teman-teman amin eh teman-teman ya di kesempatan putih kali ini Faisan sedang berada di setelah rumah Faisan ini Faisan sedang melakukan proses penyemaian biji cabai CMB Baja MC ya sebelumnya mohon maaf karena memang suaranya mungkin kurang jelas karena memang di daerah Faisan ini untuk saat ini sedang turun hujan teman-teman ya untuk menyingkat durasi berubung juta ini suruhnya kurang jelas untuk ini benihnya ya kurang jelas ya ini yang kemarin sudah Faisan upload ini yang biji cabainya ini hampir 90% teman-teman ya kurang jelas ya sudah berkecambah eh sebentar ya seperti ini teman-teman ya kelihatan ya eh ini untuk langkah selanjutnya ini yaitu proses penyemaian disini Faisan menggunakan tray yang isi 200 seperti ini potray yang lubang 200 ya ini tray yang isi 200 teman-teman ini paling bagus kalau menurut Faisan ideal pakai tray ini karena memang nanti pas proses pindah tanam apa namanya mudah dicabut teman-teman dan untuk media semuanya ini ini juga sering Faisan bahas ya ini sering bahas untuk medianya menggunakan tanah yang berada di bawah pohon gambu yang diayakan lebih dahulu dan untuk sampurannya ada kompos dan juga ada SP36 nah berhubung ini eh Baisan nanti pasang linknya saja di kolom komentar agar nanti teman-teman bisa lihat cara pembuatannya agar disini bisa dito selalu membuat video ya agar lebih cepat teman-teman nah oke ini juga nanti lebih jalanan Baisan cantum kandingnya saja teman-teman nah proses yang paling awalnya yaitu ini ini benihnya yang sudah berkecambah langkah selanjutnya yaitu ini teman-teman proses penaruhan benihnya yang ada di lubang tray nya nah ini ada istri Baisan yang membantu di kesempatan kali ini teman-teman nah seperti itu untuk cara melobangi tray ini ini juga ada berbagai cara kalau versi Baisan ini tinggal seperti ini saja teman-teman agar lebih cepat ini kan di lubang terlebih dahulu ya caranya seperti ini ini bagian sini kita paskan dulu untuk raya bagian bawah seperti ini ya bagian sini juga lalu ditekan teman-teman bagian atas ini nanti secara otomatis untuk tray yang ada di bagian bawah itu sudah terlubangi jadi lebih cepat dan simpel dan juga nanti juga hasilnya juga bagus ini kalau teman-teman Oke ini coba banget diangkat deh sebentar ya sudah kelihatan teman-teman ini untuk media tray nya ini sudah kelihatan berlubang dan langkah selanjutnya yaitu prosesnya seperti ini tinggal dimasukkan ke lubang tray nya yang sudah dilubangi seperti ini teman-teman ya terus langkah selanjutnya yaitu kita timbun menggunakan media semai ini yang sudah kita siapkan jika proses penaruhan biji nya seperti ini sudah selesai karanya bisa kita lakukan di bagian yang sini ini walaupun belum selesai ya kita coba di timbun seperti ini teman-teman ya Nah seperti ini seperti ini yang sudah jadi nya itu seperti itu ini sudah eh di timbun menggunakan media semainya teman-teman Hai seperti ini usahakan rata agar nanti ininya proses penyiramannya ketika sudah tumbuh akarnya tidak kemana-mana jadinya akan fokus ke lubang tray nya ini teman-teman seperti ini dan nanti langkah selanjutnya yaitu proses penutupan dan juga penyiraman nanti besen akan lanjutkan lagi teman-teman nah oke teman-teman ya langkah selanjutnya ini melanjutkan video yang kemarin pas melakukan penyemean cuman selesai terlalu sore jadi biasanya tidak lakukan ambil video dan kemarin pun tidak sempat ya jadi langkah selanjutnya yaitu ketika sudah selesai penaruhan biji nya sudah ditimbun dan langkah selanjutnya yaitu ditata seperti ini dan ini langkah yang paling penting teman-teman ini harus ditutup pakai karung seperti itu pakai karung dan sebisa mungkin jangan menggunakan terpal ataupun plastik dikarenakan itu sangat beresiko teman-teman itu rawan tidak tumbuh untuk bijinya karena memang untuk bijinya nanti bisa terbakar karena tidak ada sirkulasi udara seperti ini ditutup menggunakan karung dan jangan lupa di atasnya tadi taruh bambu ataupun sewilah kayu untuk menghindari terkena air untuk terkena angin untuk apa namanya karungnya agar tidak lepas teman-teman nah ini ini biasanya contohkan jadi setelah itu setelah di tata sebentar teman-teman itu langkah selanjutnya wajib disiram ya menggunakan gembor ataupun menggunakan apa seperti ini ya disiram pokoknya teman-teman dan bisa kawan-kawan lihat ini hampir 70% sudah mulai kelihatan tumbuh seperti ini disiram terlebih dahulu ya sampai betul-betul basah teman-teman nah setelah seperti ini ini biasanya mencontohkan sedikit ya setelah ini baru ditutup menggunakan karung seperti ini jadi ini tutupnya ini ya seperti ini ditutup seperti ini teman-teman biarkan dua hari dua sampai empat hari jika tiga hari ini bagian bawah ininya sudah kering bisa dilakukan penyiraman jika tidak masih posisi masih basah seperti ini misal contohnya itu biarkan saja nanti sekitar tiga hari empat hari ini dijamin sudah tumbuh dengan 100% teman-teman seperti ini ya ini hampir 70% sudah muncul ke permukaan tapi ini perlu satu hari lagi agar nanti daya kecampannya lebih bagus teman-teman ya ditutup saja seperti ini ditutup teman-teman agar nanti daya kecampannya lebih bagus jadi biasanya ulangi jangan menggunakan plastik ataupun terpal pokoknya yang tidak ada sirkulasi udaranya dan sebisa mungkin di bagian atas pun ini dibikin rumah-rumahan untuk penyemean teman-teman ini seperti itu nah seperti ini ya ditutup semua empat hari teman-teman ya empat hari jika memang penyemainya sudah berkecampah pasti sudah tumbuh teman-teman seperti ini ya seperti ini teman-teman empat hari nanti dibuka besok dibuka insya Allah sudah tumbuh dengan 100% ini juga sudah kelihatan teman-teman besok saja dilakukan pembukaannya oke eh mungkin hanya itu yang bisa kewisian sampaikan tentunya jika video ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol like-nya dan juga jombor subscribe-nya karena nanti channel isan petani muda dan channel isan tani semakin berkembang teman-teman tentunya bagi sudah subscribe pesan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dan mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah-berkah amin oke cukup sekian dari pesan salam petani Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati